Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, petugas kebersihan bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol Kabupaten Oku Selatan. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, petugas kebersihan bergotong royong membersihkan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol Kabupaten Oku Selatan. Para petugas kebersihan dan pemerintah setempat berharap kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bertugas sebagai petugas kebersihan yang menjadi kendala ibu di lapangan apa? Kegiatan gotong royong ini akan terus dilanjutkan di tempat-tempat lainnya sesuai jadwal yang sudah diagendakan oleh dinas terkait. Pada hari ini kita mengumpulkan petugas kebersihan di lapangan, yaitu punya punjalan dan pengawas. Kami membagikan sapu lidi beserta serok, atau alat mereka bekerja di lapangan. Dengan harapan mereka lebih kira lagi bekerja, karena perata sudah kita siapkan. Dan di saat itu kami menghimbau juga agar akhirnya perbaikan kinerja. Apalagi kami sekarang sedang memperbaiki armada damterk, yang mana faktanya sudah banyak yang bolong-bolong, makanya kami adakan perbaikan, jika nanti pelayan kepada masyarakat lebih maksimal lagi. Itu harapan kami. Apa perbaikan kendaraan dinas itu sendiri itu secara berkala atau seperti apa itu? Itu sesuai dengan kebutuhan. Karena ini sudah banyak yang sudah bolong-bolong, makanya segera kita tangani, sehingga pelayan kepada masyarakat untuk kepercayaan lebih maksimal lagi. Itu untuk seluruh kendaraan dinas yang ada di Okoselatan? Iya, seluruh kendaraan dinas. Termasuk Orana Raya apa ya? Iya, termasuk Orana Raya, Pulau Keringin, dan Simpang.